Halo teman-teman, jumpa lagi di channel sahabat kak yok Oke, nah jadi sekarang di depan kakak sudah ada mobil ekservator remote teman-teman Tuh, lihat, wih, bagus sekali ya Nah, jadi mobil ini itu dia lagi kehabisan baterai teman-teman Nah, jadi pada video kali ini kakak akan memberikan sebuah tips ya Bagaimana caranya untuk melakukan pengisian baterai pada mobil remote ekservator ini teman-teman Nah, jadi buat teman-teman disini yang baru bergabung di channel kakak sebelumnya Jangan lupa untuk like dan juga klik tombol subscribe ya Agar teman-teman tidak ketinggalan jika kakak upload video terbaru di channel ini Oke teman-teman, tidak seber lama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya Oke, nah jadi disini untuk langkah awalnya silahkan teman-teman buka terlebih dahulu penutup baterainya teman-teman Caranya mudah banget, tinggal teman-teman tarik saja ke belakang Oke kakak praktekan, kita langsung aja tarik ke belakang seperti ini Tuh, otomatis dia akan terbuka Nah, jadi disini baterainya cuma satu teman-teman Dia menggunakan baterai cas-casan Nah, untuk cara melepas baterainya ya, itu jangan sembarangan teman-teman ya Oke, teman-teman disini silahkan perhatikan ya Jangan sembarangan Kalau sembarangan, nanti bisa-bisa kabelnya putus Nah, jadi untuk melepas baterainya itu Silahkan teman-teman pencet pada bagian sininya Nih ya, ini dipencet, tuh Ini dipencet, ya Dan pada bagian ini, ya Nih, ini silahkan teman-teman pencet juga seperti ini Tuh, ya Jadi kita harus memencet dua ya Yang sini Dan juga ini Terus kita tarik Tuh, seperti itu Ya, kita harus memencet dua-duanya Ya, jangan langsung ditarik Kalau langsung ditarik Bisa-bisa nanti kabelnya itu putus Ya, karena fungsinya dipencet Itu untuk, apa namanya Melepas kekencangan, sobat ya Jadi seperti itu Harus teman-teman pencet keduanya ya Nih, yang ini ya Dan juga yang ininya Nih, ya Harus teman-teman pencet semua Setelah itu kita bisa tarik Maka dia akan lepas seperti ini Ya Nah, setelah itu ya Untuk memasangnya Teman-teman tinggal masukkan saja ya Tidak usah dipencet apapun Yang penting teman-teman harus pas ya Memasukkannya antara jarumnya ini Jarum yang pada baterai Dengan jarum yang pada mesin ini Ya Harus pas Jangan terbalik Kalau terbalik, dia nggak akan masuk ya Nah, seperti ini Oke, sebentar kakak fokusin dulu Nah, ini dia Tuh ya Kita masukkan Sampai dia bunyi Kerb ya Tuh Dia akan kencang Kalau mau lepas Seperti tadi ya Kita pencet semua yang ini Terus yang ini kita pencet juga Terus kita tarik Ya, tuh Sangat mudah sekali ya teman-teman Jadi jangan sembarangan Nanti kalau sembarangan Bisa-bisa kebalnya ini Putus ya Nah Dan untuk cara nge-chestnya Itu seperti ini Sebenarnya teman-teman ya Saya ambilkan dulu kabel chestnya Nah, seperti ini teman-teman Untuk bentuk kabel chestnya ya Tuh Dia seperti ini Sebentar kakak fokusin dulu Nah, ini dia Tuh Seperti ini teman-teman Nah, jadi disini Kita tinggal masukkan saja Ke kepala chargernya teman-teman Oke, kita masukkan ke kepala chargernya Nah, setelah itu Kita bisa memasukkan baterainya ini Ke dalam kabel chestnya ini Ingat Jangan kebalik juga teman-teman ya Silahkan teman-teman Posisikan dengan pas Oke, sebentar Kakak lihat dulu Nah, seperti ini teman-teman ya Tuh Seperti ini ya Tuh Seperti ini Jangan sampai terbalik Dia kalau terbalik Tidak akan masuk Nah, untuk cara masukannya Tinggal teman-teman masukkan saja Ya Tuh Sampai dia bunyi Krep ya Tidak usah dipencet apa-apa Nah, setelah itu Kita siap menyambungkannya Ke dalam listrik ya Nah Jadi kalau sudah penuh baterainya Ini teman-teman Nah, lepasnya sama ya Kita harus pencet Apa namanya Pada bagian sini Sebentar Saya fokuskan dulu Nah, ini Ini kita pencet ya Kita pencet Terus yang ini Kita pencet juga Setelah itu kita bisa tarik Ya Nah, ini dia Dia akan terlepas Pokoknya jangan langsung Ditarik ya teman-teman Teman-teman Di sini harus Mencet pada bagian sini Dan juga pada bagian Sini Ya Setelah itu Kita bisa tarik Jadi seperti itu Nah, jadi di sini Saya akan memasukkan lagi Sobat ya Karena di sini Baterainya sudah habis banget Oke Sudah bunyi krep Dan sekarang kita bisa Menghubungkannya Kedalam listrik Oke Kita hubungkan ke listrik ya Nah, jadi seperti ini teman-teman Ketika kita Menghubungkannya Kedalam listrik Dia akan menyala ya Tuh Kabel charge-nya Dia akan menyala merah Nah, ini Tinggal kita tunggu saja Sampai Baterainya itu penuh Sobat ya Gak usah lama-lama Ya Satu jam saja Sudah cukup Oke teman-teman Jadi seperti itulah ya Bagaimana caranya Untuk melakukan Pengisian daya baterai Pada mobil Exavator remote ini Dan kakak yakin Pasti buat teman-teman Di sini Sudah paham ya Bagaimana caranya Untuk melakukan Pengisian daya baterainya Oke teman-teman Sekian dulu ya Untuk video kali ini Dan sampai jumpa lagi Di video kakak yang selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax